Halo teman-teman, hari ini kita mau healing badai impihan kemana? Ke Piramid Giza. Dan kita ini sistem low budget ya guys, ya maklumlah mahasiswa. Ikuti terus perjalanannya, kita lihat ya cara-cara tips mahasiswa low budget. Ikuti kita terus. Halo, kembali lagi di trip terbaru Fai. Hari ini aku, tiga orang teman, dan dua senior mau pergi ke Piramid Giza. Kebetulan, katanya sedang ada promo tiket masuk untuk mahasiswa. Biasalah ya, jiwa-jiwa pejuang promoan. Sebenarnya, hari ini masih termasuk musim panas. Kita berangkat badai sholat dungur, tetapi herannya kita tetap memakai dress code hitam. Demi estetika foto katanya. Cuacanya terlihat panas kan? Jaga-jaga semisal haus dan lapar saat sudah di kawasan Piramid. Sebelumnya, kita membeli beberapa air mineral dan roti keroisan merek Molto di minimarket saat keluar rumah menuju jalan raya. FYI, Molto bukan merek kewangi ya? Nah, jangan lupa bayar. Oh iya, tadi aku kan bilang enam orang termasuk aku yang akan pergi ke Piramid. Sedangkan, yang berangkat dari asrama hanya terlihat empat orang kan? Itu karena dua teman lainnya masih ada acara di daerah dekat asrama. Kita janji bertemu di awal Kubri Mahatogami. Nah, karena mereka kelar acara lumayan lama, jadi yang awalnya kita berniat naik angkot dan metro untuk berangkat, akhirnya kita memutuskan naik in driver. Taksi online mirip Grab dan Gokar demi mempersingkat waktu. Kabarnya, gate masuk Piramida ditutup pada pukul 4 sore. Ongkos mobil yang kita naiki 110 Ejiptian Pound atau sekitar 100 ribu rupiah. Kebetulan, salah satu teman yang baik hati, ya baik hati, memberi subsidi 50 Ejiptian Pound. Jadi, sisanya 60 Ejiptian Pound kita bagi patungan berenam. Kita mau kemana guys? Ya udah telat, kita udah ngomong. Mohon maaf baru datang bunda artisnya. Tuh ada Hima, ada Kak Inas, ada Kak Rina, ada Kak Kauzia. Masya Allah yang di ujung sana udah tinggal ke akhir guys. Oh, udah mau lulus. Dan nombor 2 gak gali ke Piramida. Hahaha, ya mohon maaf. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di tempat tujuan Bapak Indriver menurunkan kita di depan salah satu toko oleh-oleh kawasan piramid Di sini teman-teman perlu catat Bepergian sebagai turis adalah ladang penaikan harga yang sangat tidak wajar bagi para penjual jasa atau oleh-oleh di tempat wisata Jadi, sebelum kalian pergi ke suatu tempat, usahakan tanya dulu ke orang-orang yang sudah tahu medan Sering atau pernah pergi ke destinasi yang akan kalian tuju Setelah jalan sekitar 3 menit dari tempat tadi Kita dapat menemukan loket pembelian tiket dan gerbang masuk piramid Karena diskon mahasiswa, kita ditarik biaya 30 Egyptian Pound atau sekitar 25.000 rupiah per kepala Dengan syarat menunjukkan keneh atau ID mahasiswa yang masih berlaku Terima kasih telah menonton! Welcome to Piramid Giza Ya teman-teman, sekarang kita lagi jalan-jalan ke salah satu keajaiban dunia Yaitu Piramida di Mesir Kita ikutin terus Bismillah Nah, area wisata Piramida ini lumayan luas teman-teman Jadi, disini biasanya ditawari jasa dokar Sekali bayar 50 Egyptian Pound, kita dapat keliling area naik kereta kuda dan request untuk berhenti sementara di tempat yang kita inginkan Semisal, ingin naik unta atau foto-foto di spot tertentu Ditambah, kita bisa minta amuk atau paman yang menyediakan jasa tersebut untuk bantu mengambilkan foto atau video kita Untuk unta, kita diminta 20 Egyptian Pound per orang jika ingin foto saja bersama unta Jika ingin mengambil foto atau merekam video plus menunggangi unta Kita bakal diminta 40 Egyptian Pound per orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menuju stasiun Metro Giza Kongkos per orangnya 10 Egyptian pound Tidak seperti saat berangkat perjalanan pulang kita memakan waktu yang lumayan lama karena jalanan yang macet ditambah harus oper kendaraan beberapa kali Sampai stasiun Metro Giza kita beli tiket untuk perjalanan ke stasiun Syuhada yang berlokasi di Ramses dulu aku pernah beli tiket dari stasiun Doki ke Syuhada biayanya cuma 5 Egyptian pound mungkin karena stasiun yang kita lalui saat ini lebih banyak jadi kita dikenakan 7 Egyptian pound per orang saat masukkan tiket untuk berangkat jangan lupa untuk ambil kembali dan simpan baik-baik tiketnya karena kita harus memasukkan tiket kita lagi untuk keluar dari stasiun tujuan jika hilang mungkin kita bakal diminta beli tiket baru agar bisa keluar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah keluar dari stasiun kita naik tremco jurusan asir ongkos tremco dari Ramsis ke asir 6 Egyptian pound per orang seperti biasa jalanan macet akan jadi resiko ketika naik angkutan umum beberapa dari temanku sampai tertidur selama perjalanan pulang sangat menyenangkan tentu saja tapi saya sangat gembira bermanfaat banget bermanfaat kita jadi tau jalur ke Giza dengan low budget low budget banget lah kalau aku sendiri sih kayaknya gak sampai sampai 100 doang berikut aku tuliskan list biaya perjalanan ke piramida dari daerah high asir beberapa hal yang bersifat opsional mungkin bisa kalian hapuskan untuk lebih press budget seperti kata temanku barusan untuk kalian yang sudah menonton perjalanan ini sampai akhir terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati